Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. 11 tahanan di Mako Polresta Balikpapan melarikan diri Sabtu dini hari tadi dengan membobol ventilasi udara menggunakan gergaji besi. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 8 orang tahanan yang masih buron sementara 3 lainnya berhasil diamankan. 11 tahanan di Mako Polresta Balikpapan, Sabtu dini hari melarikan diri. Para tahanan kabur dengan cara menggergaji ventilasi udara kemudian turun dengan mengikatkan sarung keluar tahanan. Kapolresta Balikpapan, Kombespol, Tirdi, Hadmiar, Soh membenarkan kejadian itu. Saat ini 3 tahanan berhasil ditangkap ke Bali sementara 8 lainnya masih buron. Para tahanan yang kabur merupakan tahanan dengan kasus perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Kepolisian juga akan menyelidiki gergaji dan sarung yang masuk ke ruang tahanan serta memeriksa petugas yang tengah berjaga di ruang tahanan saat itu. Lebih lanjut, Tirdi menjelaskan kepolisian hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap 8 orang tahanan yang masih buron dengan mengarahkan seluruh babin kamtidmas serta petugas intelijen. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara ribuan tenaga honorer di Kabupaten Nunukan menerima bantuan pengendalian inflasi. Upaya itu merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyalurkan bantuan kepada 3.335 tenaga honorer di Nunukan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung tunai BLT Inflasi yang bersumber dari dana alokasi DAU atau DAK dengan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Tenaga honorer akan mendapatkan uang tunai sebesar 450 ribu rupiah. Nilai ini ditentukan dari hasil pertemuan yang dilakukan bersama sejumlah OPD di lingkungan Pemkap Nunukan sebab penyaluran bantuan diambil dari DAU sebesar 2%. Proses pendataan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga sekolah baik negeri maupun swasta. Tenaga honorer yang berhak mendapatkan bantuan BLT Inflasi merupakan honorer yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Tahun 2023, DSP 3 Anunukan akan melakukan pendataan kembali untuk memastikan data penerima. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara demikian info terkini. Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!